KIAI M. Basuni, KIAI Suta Laksana, yang tadi dari Bogor, yang kedua dari Priangan, KIAI Parjaman dari Priangan, KIAI Hamid dari Priangan, KIAI R. Arucikartawinata dari Priangan, KIAI Maskur dari Bojonegoro, KIAI Kolik Hasim dari Gersik, KIAI Tupagus Ahmad Kotek dari Banten, KIAI Oyong Ternaja dari Banten, KIAI Samun dari Banten, KIAI Raden Mas Mulyadi Joyo Martono dari Solo, KIAI Idris dari Jogja, KIAI R. Abdullah Benuk dari Bogor, KIAI Eskandar Sulaiman dari Malang, KIAI Dur Jatman dari Tegal, KIAI Amin Cakvar dari Madura, KIAI Addo Hamid Mudari dari Sumeneb, Tadi adalah nama-nama perwira peta yang berpangkat mayor yang memimpin batalion, yang ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan seluruh pertimbangan, pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai hari santri nasional. Penetapan hari santri nasional dimaksudkan agar kita semua selalu ingat untuk meneladani semangat jihad ke Indonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat rela berkoban untuk bangsa dan negara. Dengan mewarisi semangat ini, saya berharap para santri masa kini dan masa depan, baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, dan seluruh anak bangsa dapat selalu memperkuat jiwa religius keislaman, dan sekaligus juga jiwa nasionalisme kebangsaan. Dengan mewarisi semangat ini, para santri selalu ingat untuk berjihat untuk bangsa, untuk tanah air, untuk tumpah darah Indonesia kita tercinta, dan untuk selalu ingat memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk selalu ingat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan semangat itu, kita akan semakin optimis menghadapi tantangan, menghadapi hambatan-hambatan yang ada di depan kita. Dengan kesadaran itu, saya meyakini penetapan hari santri nasional tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial, ataupun memicu polarisasi antar santri dengan non-santri. Tapi sebaliknya akan memperkuat semangat kebangsaan, akan mempertebal rasa cinta tanah air, akan membuat pokok integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan kita. Semangat ini adalah semangat menyatukan dalam keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Saya percaya dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, keragaman agama, maupun keragaman budaya, melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling menguatkan tali persaudaraan antar anak bangsa. Akhirnya dengan mengucap bismillahirrohmanrohim, saya nyatakan secara resmi, tanggal 22 Oktober, sebagai hari santri nasional. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih